Intro Mantap kali ya Wih mantap kali Banyak juga salawat-salawat disini nih Bagus juga untuk denger-dengar nih Oh suka ini aja Mana lah orang ini Dengar salawat enak nih Salawat-salawatnya kan Untuk menghibur diri di sepi Mantap-mantap Mana lah manusia disini Kosong kali bah Kayaknya denger salawat mantap nih Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Ini lah hantum gak tau Ini Nasyid Terus? Musik islami Musik islami Ini lah Sejak kapan islam itu ada musik-musik Coba Antum Antum gak pernah dengar Di Youtube Di Instagram Banyak itu berselewengan Iya Kita dengar Setiap hari Gak ada itu Kalau memang musik islami Kayak mana islam Mengajarkan musik Gak ada Gak pernah Antum jangan buat perkara-perkara Masalahnya di TikTok ada Di Youtube Di Youtube ada Jangan dinamakan musik islami Gak ada musik islami Soalnya dia bahasa Arab Kalau bahasa inggris baru Mau bahasa Arab Mau Perancis Planet Gak ada musik-musik islami Musik-musik aja udah Terlalu Ini terlalu sempit dalam beragama Kayak gini lah Bukan terlalu sempit Ini terlalu mengotak-ngotakkan Musik boleh Ini gak boleh Ada musik islami Ada musik yang tidak islami Gak mana musik islami? Ada Islam tidak pernah ngajarkan musik Eh bukan musik Apa namanya lagu? Lagu lagi Sama aja Wah musik sama itu Sama lah itu Dalil udah jelas Apa dalilnya? Mana ada Nah inilah Terlalu mutasadid Astagfirullahaladzim Padahal di Al-Quran gak ada dibilang Musik itu haram Gak ada pernah Allah mengatakan bahwa musik itu haram Kalau komar Coba Kalau zina memang haram Udah jelas Jelas ya kan Ada dalilnya Mencuri haram Potong tangan Ya kan Cirik Lebih jelas lagi Musik Dari mana dalil Al-Quran Gak ada menyebutkan Justru itulah dalil pertama Dari Al-Quran Yang kita sebutkan Dari surah lukman Mana ada Surah lukman Apa bunyinya Diantara manusia itu ada yang Mengatakan perkataan sia-sia Itulah lahwal hadis itu Adik Perkataan sia-sia sama musik Apa hubungannya? Itulah tafsik lahwal hadis itu Nur Ibnu Abis Dan Ibnu Mas'ud Musik Sampai dia bersumpah 3 kali Tidak jelas Nah itu Kan itu perkataan sia-sia Bukan Mantu-mantu Dan Ibnu Abis Sama Ibnu Mas'ud Orang yang dari kecilnya itu Sama Rasulullah Enggak Kan itu kita bisa Tafsir sendiri juga Bisa kita tengok Kurang 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 Iya lah Dari sunnah juga Udah ada dari hadis nabi Nah inilah Dari sunnah Ulama itu juga Enggak ada Enggak semua sepakat bahwa Apa namanya Haramnya musik Ada juga ulama yang menghalalkan Tapi kan hadisnya jelas Apa jelasnya lagi? Akan ada diantara umatku Nanti Yang akan menghalalkan Sutra Zina Dan salah satunya itu Alat-alat musik Mau untuk membantai Mana lagi coba? Tapi ada Ada ulama yang boleh kan? Terus ada juga yang Mentidak boleh kan? Kenapa Enggak cari aman aja Kan ini salah satu cara Untuk berda'wah Ada orang di luar sana Pemusik Ada sebuah satu cara Banyak cara da'wah Kenapa untuk pilih musik? Ini karena lebih banyak Peminannya Coba lihat Betapa banyak Orang yang suka musik Betapa banyak Gini lah kita Cara berda'wah itu Enggak mesti kita dengan Keras Kita itu harus Melalui Jalan-jalan yang Enggak ada ada suruhan Berda'wah dengan cara yang keras Enggak ada Iya masalahnya Salah satu cara Untuk memikat Masyarakat itu Dengan musik Kenapa gak dengan kur'an? Ya kur'an Kur'an juga Kita itu pelan-pelan Terus mau antum satu kan Kur'an sama musik Ini step by step Bagaimana tuh? Wah itu pelan-pelan Dari musik Kur'an dan musik itu Enggak bisa bersatu Di hati manusia Kur'an-kur'an aja musik Tapi ini sebuah cara Sebuah cara Untuk Ini menggiring Kalau misal kita langsung Enggak boleh Enggak boleh Nanti masyarakat lari ya Apakah ini satu-satunya cara? Enggak ada cara lain Antum terlalu keras Kita punya akhlak Baik ditunjukkan Itu udah biasa Orang zaman sekarang itu Memerlukan inovasi Atau cara berda'wah Yang menarik Enggak perlu kita inovasi Perlu memang inovasi Tapi Yang kita lakukan ini Caranya benar atau enggak? Dia harus menarik Harus menarik Yang penting kita di jalan yang benar atau enggak Itu dulu Aduh Lagian dari Lantum juga enggak kuat tadi Enggak kuat Gimana? Iya lah Ada ulama yang menghalalkan Ada ulama yang mengharumkan Enggak boleh kayak itu Jadi yaudah Antum haram Karena halal Ya itu kan kembali Ke napsi-napsi masing-masing Iya udah Anaknya cuma menjelaskan apa Enggak perlu Pokoknya ini halal Malah lalakan yang semua dibu minum Ya bisa aja Kemen kan anak bisa tahu Ada cara yang lebih selama Lagian lahwal hadis itu Yang disebutkan di Al-Quran itu kan melalaikan Ada mesti yang enggak melalaikan Dia mengingatkan Dia mengingatkan lagi Mengingatkan tentang ibadah Yang mengingatkan kita itu sholat Azam jikir Ya kan enggak perlu Tentang Al-Quran Tentang hadis Jangan penyisar Kita mengingat Mengingat-ingat ibadah Azam jikir Iya kan lagi santai Misalnya lagi santai nih Di Ronda nih Dengar Enggak mungkin awak baca Quran Ya dengar-dengar Sholawat lah Dengar sholawat yang bisa Jisat Ronda Jisat sampai baca Quran Baca Quran itu enggak Al-Quran ini Misalnya Antum-Nu punya apaan Jisat sampai meruja Al-Quran Sambil kanan-kiri Kita akan menghalangi Tapi kita perlu Ini Lalu sempit dalam berdakwah Kukuru-kukuru salam dulu Ini ngapain Bismillah Iya kami yang nanya Antum-Nu punya lewat Lapar dulu Iya lah Tiap hari pun lapar Maka ini siang itu makan Jangan sampai malam enggak makan Mana yang ngotak lain Ngotak Biasa Lagi roda Ini kan enggak jauh Mereka Oh iya Eh orang itu kling Ini setiap jumpa Selalu ngajak gaduh Ini manusia bandal itu tadi Ini ngajak gaduh Padahal ada yang halal Dicari yang haram Ini Yang haram dihalalkan Ini lah Tunggu loh ini Mereka bisa apa kalian Aku tadi Ini Anak tadi dengar Lu udah makan Kalau emang mau ngasih makanan Taruh aja Jadi kita makan Sama-sama Tadi gue tinggal merepere Soalnya gitulah Awak tadi mendengar musik Bukan musik Ini Dakwah Terus Ini Nesek-nesek Nesek 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 Ini bagus Ini kan untuk cara dakwah Apalagi Maknanya itu Makna tentang Islam Membela Islam Menyuruh sholat Menyuruh Islam Ini kan belum masuk Musiknya boy Ini masih rapnya aja Baru pertama Masih intro Belum lagi masuk Penyanyinya Masuk penyanyinya Nangis-nyangis 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 Nada melalaikan Dia mengingatkan Dengar musik nangis Dengan Quran Gak ada nangis-nyangisnya Orang gak ngerti Apa yang harus Tunggu 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 apa Lihatnya Berapa prepet aja Kanan Baca dulu Pikirkan Pikirkan makanan dulu Malam-malam apa Dalam kegaman semua harus jelas Hak-hak Batu-batu Dia ini terlalu Terlalu keras Dia gak pernah Terbuka pikiran dia Dia bilang apa Dia bilang Musik itu haram Dari Itu hadis Atau Quran itu Hati menjelaskan yang hak Dengan hak Ini gak ada trend Inilah gak tau trend Akhipilah Oh jadi ke kanan juga nih Gak cocok sama disini Musik tuh udah bagian dari hidup manusia sekarang Asal gue tau Manusia apa? Ya manusia sekarang lah Iya lah Gak ada musik Gak ada gairah Ya itu salah satu penyemangat Justru itulah kenapa Itulah pertanyaannya Kenapa umat sekarang itu Penyemangannya malah musik Bukan Quran Itu Ada yang salah dari umat ini Mana Quran di hati kita Jadi Itu siapa ada dari musik? Dibilang Musik itu? Ada-ada Dibilangnya haram Padahal ada ulang Dari mana Innalillahi wa inna inaihi roja Udah jelas itu Dari Quran 1 Dari hadis-hadis itu Ada dua Mana? Tiga itu udah cukup Coba tunjukkan dulu mana Ini bukti kalau Allah Bukti haram Nih Bacakan Masih nengok api ya Mana musik artinya Itu gak ada Itulah tafsir lah Lahwal hadis Disini itu adalah perkataan sia-sia Musik itu perkataannya Bermanfaat lah tuh gak? Perkataan sia-sia? Bermanfaat lah Ini lah Perkataan mau siang Sia-sia tuh enggak Itu aja sekarang Bukti lari ke musik Dari mana? Iya enggak nyambut Perkataan sia-sia tuh Kalau misalnya Ngomong Ngomongnya apa-apa Itu baru sia-sia Maka jangan Tunggu dulu Itu kan terjemahan Bahasa Indonesia Kita harus bahasa tafsir Kita tuh gak gagal paham Ini dia Imam Ibn Kasi Ruhimahullah Dalam tafsir yang menjelaskan Dalam ayat 6 ini Tentang orang-orang yang sesara Yang mereka ini berpaling Dari Dari mendengarkan Al-Quran Dan berbalik arah Menuju nyanyian dan musik Itu dia Siapa yang mengatakan itu musik? Abdullah bin Abbas Salah satu sahabat senior Nabi berkata kepada Berkata Ketika dia ditanya Tentang maksud ayat ini Maka beliau menjawab Bahwa itu adalah musik Seraya beliau bersumpah Dengan mengulangi perkataannya Sebanyak tiga kali Begitu juga Ibn Abbas Dua orang yang hidup Di jaman Nabi Dari kecil Sampai besar Ini menyatakan Di dalam ayat ini tuh Musik Haram jelas Ada Rasulullah aja bersyair Dia enak-enak aja Kenapa Rasulullah bersyair? Ada syair Mana? Disubukan Fanny Mana? Ada pokoknya Berarti showin tuh gak Eh showin lah Astagfirullahaladzim Udah jelas ini Tuh Jadinya Yang ingin perbolehkan itu apa? Yang dibolehkan itu Ini boleh lah Kalau misalnya kita hukumin musik Itu haramnya Ini yang dibolehkan itu apa? Iya lah Yang kecuali dua ini Yaitu Pukulan Urbana Nah itu musik lah boy Ya ini yang ini Dibolehkan kecuali ini aja Jangan atur tambah-tambahi gitar Sama seruling Ini doang nih Urbana Itu pun bukan tiap saat Nah itu kan berarti Waktu walima Sampai hari raya doa Dengan tidak langsung Bahwa Rasulullah Mengatakan boleh Gitu loh Dia kan gak mesti Dia bilang Wah ini semua halal gitu Enggak lah Kan pertanyaan Haram nih Baru ketika ada ini Cuman ini aja Ini yang dibenarkan Karena begitu Kejadian waktu hari raya itu Ada pukulan Urbana Abu Bakar membantah Nyanyian Setan apa nih Di rumah Rasulullah 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 jawab Setiap umat itu punya hari raya Dan hari raya kita Adalah hari raya ini Boleh Berarti pukul Urbana aja Enggak pukul Urbana aja Cuman Urbana doang Ada itu Suliling Sakti Apa Enggak maksudnya Pukul Urbana aja Yang diperbolehkan Itu pun jangan sering-sering Cuman kayak Harga raya kah Pernikahan Walima Itu tidak Ya udah Nanti awak Dengar musik yang ada Urbana nya Berarti yang musik diharam Entung loh Yang musik diharam ini Gak gitu juga Konsepnya Pake alatnya Atau Cuman Semua musik diharam Kecuali Urbana Misalnya lah Kita nyanyi Tapi gak pake alam musik Cuman Perkataan sia-sia Jatunya Apa Temennya Zikir Nggak jelas Ya maksudnya Zair Zair mana yang lebih bagus Dari Zikrullah Coba Iya maksudnya Kalau Zikir Iya Zikir Ya udah Kenapa Udah Tau Makan Zikir Lungan Nanti mencari Perkataan sia-sia Lagi Bukan Maksudnya Untuk apalah Untuk Selilingan aja Terlalu Terlalu keras Ini masih Bantar Bukan Kita kan diskusi Kalau Antum Intinya Antum Tau dihukum Mas Antum Laksananya itu Rusan Antum Intinya Mas tahu Yang benar Enggak Musik itu Kayak pisau Pisau Iya lah Pisau itu Kalau digunakan Untuk yang baik Maka dia Baik Kalau dia Untuk yang jahat Ya untuk jahat Misalnya Pisau untuk Potong bawang Masak Potong buah Bisa Bantu kita untuk makan Menuju kebaikan Gitu juga sebaliknya Kalau untuk nyucu orang Iya lah Dosa Sudah jelas Hukum masalahnya itu Dia haram Bukan Ubah Nah ini lah Gak mau dia menerima Kan diharam Gak mau menerima Kecuali Itu Dan semua-semuanya Kayak pisau Bermata dua Kalau ini baik Memang baik kok Musiknya bisa Membuat dakwah Mbak Berapa banyak Banyak orang yang bisa menerima Islam Berapa Dari musik Dari musik islami Berapa banyak Banyak pokoknya Gak tau lah Banyaknya berapa Pokoknya banyak Yang gak dari musik islami Ada juga Tapi kan Cara berdawah Makanya cara berdawah itu gak mesti satu Monoton gitu Kan harus ada juga dari musik Memang gak mesti satu Kenapa nanti pilih musik Ada cara-cara yang lain Karena kan kita Basic kita mungkin Awak suka musik Ikut musik lah Jangan kita masuk Perowongan yang salah Itu Banyak Terlalu keras Tunggu loh Kok antung lah yang bingung Iya lah Ini kan Saling berdiskusi ini Harus kita perhatikan baik Masih ada ulama yang boleh Terlalu keras dia Jadi kan Kita dalam berfikir ini Luas Iya kan Kalau ada yang bilang haram Kita tengok yang halal Kalau memang Kalau memang yang mana Emang sesuai nafsu kita Enggak lah Kalau memang kita cocok yang mana Itu yang dibambil Kalau memang udah jelas haram Ini kan belum jelas haram Yang jelas itu Zina haram Itu udah mutlak Nah apa lagi Yang musik masih ada ulama yang boleh Terus? Kalau Zina kan gak ada ulama yang boleh Terus Tunggu yang mengharamkan aja Dirantung lebih selamat Nah ini Nah ini kenapa Apa dari rantung menghalalkan musik? Ada Ibnu Hazam Dia menghalalkan Salah satu ulama Awas suka kali sama dia tuh Karena dia menghalalkan tuh Itu Karena suka sama ulama itu Dia baru mendapat itu sesuai ya Sama gaya awas ya Passion awas ya Sesuai dia Karena dia mendukung Aku suka kali Karena Dengan kita berda'wah dengan itu Da'wah lancar Jadi pemusik-pemusik itu Kita masuk lewat situ Kita da'wah Bang janganlah musik-musik yang Rock-rock kayak gitu lagi Balik kita ke musik islami dulu Nah gitu Tunggu itu dakwah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya